Halo Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini saya ingin melanjutkan untuk penggunaan travel UPS ya, bisa diapain. Di sini saya mau plan, rencana membuat variable power supply. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Oke, bahan-bahan yang pertama adalah kapasitor. Saya menggunakan kapasitor ukuran 50V, 10.000 mikrofarad. Kemudian, dioda bridge. Ini fungsinya adalah merubah listrik AC menjadi DC. Skun, kabel, serta pelindungnya, karet pelindungnya. Dan yang terakhir, trafo. Ini trafo bekas UPS ya. Saya sudah modif sedemikian lupa. Untuk cek cara modif, cara mengetahui inputan 220V bagaimana, silakan cek link di atas ya. Oke. Nah, ini dioda bridge ya, ukurannya adalah, ini serinya, kalau kelihatan, kelihatan enggak. Seri MB5010W. Ini 35A katanya. Oke, di dioda ini ada tulisan. Nah, itu ada lambang plus, ada lambang minus. Ini plus. Ini minus. Ini fungsinya adalah untuk listrik DC pasti. Kemudian kalau AC enggak ada lambangnya, jadi bolak-balik tidak ada masalah. Oke. Mari kita mulai. Terima kasih telah menonton. Oke, ini sudah saya kasih skun ya. Jadi nanti rencana saya mau solder, biar kuat. Juga arusnya bisa lancar. Enggak panas. Ini saya akan solder, saya akan solder. Nanti saya akan masukkan ke, yaudah di sini. Yang tidak ada lambang plus, minus ini ya. Terima kasih telah menonton. Oke ini dimasukkan ke Lambang yang tidak ada plus minusnya Ini minus ini plus Berarti yang ini Untuk listrik AC Oke Jadi seperti ini Mari kita ukur Coba ukur dulu ya Tanpa kapasitor Terima kasih telah menonton! 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 masukkan ke plusnya kapasitor ini ada lambang minus ini pasti minus yang plusnya yang tidak ada minusnya pastinya ini masuk ke sini oke yang minusnya masuk ke minusnya juga oke ya ini udah kita coba berapa tegangannya yang keluaran dari kapasitor yang plus merah 7,73 volt dia naik 7,76 7,7 7,78 9 dia tetap dia terus naik ya tapi intinya dia naik 7 volt oke nah itu terus naik dia arusnya udah desi ya terus naik ini nanti saya mau boost dari 7 volt ke terserah karena saya membuat variable power supply saya menggunakan potensiometer nanti untuk merubah dari voltase minimum ke maksimum jadi saya mesti beli bug boost converter untuk menaikan dan menurunkan tegangan dari sini oke itu aja part satunya saya lagi menunggu bug boost converter nya sudah saya pesan jadi setelah ini nanti saya akan pasangkan ke bug boost converter oke jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar bisa mengetahui video video terbaru saya oke tetap jaga kesehatan dan enjoy your life sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax